Hai satu keluarga saldusun ngeledok desa Mojograpa kecamatan Tembelang Jombang babak belur dihajar dua oknum polisi satu keluarga itu terdiri dari kuponakan paman serta bibik korban paling parah ini Roki Luda serta amin bin keduanya mengalami luka lebam dan masih nampak kesakitan meski usai yang menjalani perawatan di rumah sakit selama empat hari dari pengakuan korban aksi kekerasan dipicu adanya handphone yang ditemukan sang bibik korban martini handphone tersebut kemudian tidak dikembalikan ke pemilik sayang tak disangka datang dua oknum polisi yang berinisial DA dan SH yang kemudian langsung menghajar korban di rumah korban tiba-tiba orangnya ikut datang di sini satu kelompok jangan kamu Hai terus bisa dilepaskan itu bagaimana itu masih belum dilepas sampai dinaikin mobil disitu juga masih dihantam sama orang dihajar terus sampai saya dilempar ke mobil mobil L300 kalau tidak salah itu saya diajar di dalam mobil itu katanya saya polisi gitu sempat nodong pistol gitu juga yang emasnya sempat nodong ke kepalanya om saya dikeluarin senjatanya akibat penganiayaan ini para korban ini berencana melaporkan kasus tersebut ke propam Polres Jombang karena salah satu oknum berdinasi Polres Jombang jadi tujuhannya itu kan di awal begini tujuhannya katanya mau mengambil HP tapi korban ini kan sudah meninggalkan alamat apabila ada yang merasa kehilangan harap hubungi nomor sekian datangin alamatnya rumahnya ini itu jelas makanya mereka langsung datang ke rumah karena ada membaca pesat itu itu kan sudah ada niatan baik sementara kasus terreskrim Polres Jombang membenarkan adanya kejadian tersebut AKP Azi Pratas Guspitu mengatakan awal dari penganiayaan berawal dari kesalahpahaman dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan menurutkan kejadian tersebut adanya dugaan pencurian handphone setelah dilakukan pemirsaan oleh penyidik itu ternyata ada kesalahpahaman ternyata dia itu menemukan dan dikembalikan ke pemilik mungkin dari pemilik kini ada mungkin emosi karena terlibat adanya dibuka penganiayaan dan pemilik pemilik pada saat ya pada hari itu juga memang sudah diselesaikan secara keluargaan tapi ada rencana keluarga korban mau melapor ke Polres itu nanti akan tetap diproses atau bagaimana ya kita menunggu aja menunggu dari korban kalau memang membuatkan nanti laporan secara resmi yang kita jendak lanjut secara sederhana tim periputan tembang tv selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati